Dari Sultan Pilkada Serentak 2024, dua bakal calon Bupati Serang, yakni Andika Hazrumi dan Iyib Miftahul Khoyri, memenuhi panggilan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Hal ini merupakan bentuk komunikasi politik menuju pemilihan Bupati Serang di periode mendatang. Bakal calon Bupati Serang, Andika Hazrumi dan Iyib Miftahul Khoyri mendatangi kantor Dewan Pimpinan Wilayah, DPP Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten. Kedatangannya disambut langsung oleh Ketua Partai Politik Berlambang Kaabah Provinsi Banten, Subadri Usuludin. Para bakal calon terus menjalin komunikasi intensif guna mendapatkan dukungan khususnya dari P3. Andika Hazrumi memenuhi undangan sekaligus untuk meminta restu dan dukungan kepada Partai Persatuan Pembangunan agar bisa diusung di pemilihan Bupati Serang periode 2024-2029. Andika mengaku sudah mendapat empat surat tugas dari empat parpol, yakni Golkar, Demokrat, PDIP, dan PPP. Ini ada Kabupaten Serang, itu dalam tadi kaitan komunikasi politik antar partai-partai politik di Kabupaten Serang. Dan tadi saya sudah jelaskan, sudah saya utarakan bahwa surat tugas yang sudah diberikan, yang pertama dari Partai Golkar, yang kedua dari PDIP Perjuangan, yang ketiga dari P3 sendiri, dan juga yang keempat dari Demokrat. Ya, tadi besar harapan saya dengan teman-teman tim komunikasi politik di PPP3, ya berharap tentu membangun Kabupaten Serang ke depan ini kan tidak bisa hanya Partai Golkar sendiri. Ya, butuh support, dukungan dari partai-partai politik, ya khususnya P3 Kabupaten Serang. Sementara Iyib Miftahul Khoyri datang ke partainya karena P3 adalah rumah sendiri. Selaku kader partai berlambang kabah, ia sudah mendapat surat tugas untuk mencari pasangan dan berkomunikasi dengan parpol lain. Ini normatif, isi-misi, dan memang tingkat kesedusan, itu aja sih sebenarnya. Karena kalau di rumah sendiri, sebenarnya kita lebih enjoy juga sih ngomongnya apa-apa. Nah, sebagai kader internal, tadi DPP pun sudah menyampaikan dan kita seadoptim bisa. Artinya, rekomendasi itu diberikan kepada Kabupaten Serang. Karena sekarang, Pak, sudah ada surat tugas yang diberikan kepada Pak 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 Pak? Sudah, sudah. Sudah, sudah. Dari partai mana? Untuk sementara ini kita berbicara di P3 aja, Pak. Ketua DPW P3 Benteng, Subadri Usuludin mengatakan pertemuan dengan para calon kepala daerah sebatas komunikasi politik agar bisa bersinergi menghadapi Pilkade Serentak 2024. Hari ini P3 Provinsi Banten bukan pit and properties ya, berkomunikasi politik saja. Artinya kenapa harus ada komunikasi? Karena tentu ini perintah DPP yang memerintahkan ke kita agar para calon kepala daerah yang ada di provinsi ini harus berkomunikasi. Tujuannya biar sinergis saja. Komunikasi dengan para bakal calon merupakan instruksi dari DPP P3. Tujuannya adalah agar para bakal calon dapat bersinergi dengan Partai Persatuan Pembangunan untuk memenangkan pilkada di sejumlah daerah di Banten.